Bank Indonesia optimistis inflasi lebaran tahun 2017 berada di angka 0,5 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi lebaran tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan stabilnya harga bahan-bangan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirja Aditya Suara mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya inflasi mencapai 1,5 persen dan paling rendah berada di posisi sekitar 1 persen. Menurut Mirja, jika inflasi lebaran tahun ini mampu mencapai 0,5 persen cukup baik karena sejalan dengan target pemerintah Indonesia. Mirja mengungkapkan mencapai inflasi ini tidak terlepas dari pemerintah yang berhasil menjaga ketersediaan bahan-bangan selama Ramadan hingga lebaran. Selain itu, harga minyak terasional yang mengalami penurunan sehingga menekan biaya pemerintah dalam impor minyak dunia. Dan komitmen pemerintah yang tak akan menaikkan tarif listrik pun turut serta menekan inflasi pada bulan lebaran ini. Sekarang misalnya man on mannya beneran nanti 0,5 itu cukup baik. Tapi pemerintah sih inginnya bisa di bawah 0,5 gitu ya. Jadi kan pemerintah sudah melakukan banyak usaha untuk memperlancar distribusi, juga menambah kesediaan barang ya. Terutama bahan-bahan pangan yang misalnya kurang gitu kan dibuka keran impor juga kan kemarin ya beberapa. Jadi saya rasa pemerintah perusahaan maksimum supaya pendatatan masyarakat bisa tetap terjaga. Sehingga ya supaya inflasi masa Ramadan, masa lebaran itu bisa baik gitu ya. Cuma data dua minggu terakhir kami belum dapat. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bulan Mei lalu inflasi mencapai 0,39 persen sampai 0,4 persen. Namun untuk bulan Juni atau bersama dengan bulan Ramadan dan lebaran ini akan mengalami peningkatan sedikit yaitu berkisar 0,4 hingga 0,5 persen. Yang lain, inflasi mungkin saja sedikit lebih tinggi dari bulan lalu. Tapi tetap saja kalau bulan lalu itu 0,39 atau 0,4 lah kira-kira. Mungkin bulan Juni ini antara 0,4 dengan 0,5 gitu. Sehingga mungkin sedikit lebih tinggi tapi tidak banyak juga bedanya. Artinya masih dalam range yang kemudian baik dilihat year on year maupun year to date, itu inflasinya masih relatif sesuai dengan target pemerintah dan BI. Darmin menambahkan ada beberapa komponen terbesar penyumbang inflasi yang sifatnya merata, mulai dari bahan pangan pokok, administrasi price, hingga sektor perumahan.